Pemuda yang menyebut dirinya dengan sebutan gangster mulai melakukan aksi terornya untuk menyebar rumor ketakutan kepada para warga. Tidak hanya itu para gangster ini bahkan nekat melakukan perampasan terhadap harta para warga yang tentunya aksi para gangster ini saat membahayakan keselamatan harta jiwa para warga. Bahkan mirisnya para gangster ini tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap para anggota polisi. Berhubungan dengan hal ini, taukah kalian lur baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang anggota polisi dikeroyok oleh sejumlah anggota gangster saat hendak melerai aksi tawuran sesama gangster. Melalui unggahan video akun Instagram Terang Media dikabarkan bahwa pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi itu terjadi di Jalan Banjaran Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis 21 Desember 2023 sore hari. Ada pun diketahui insiden ini berawal pada saat itu seorang anggota polisi tengah berusaha melerai aksi tawuran yang melibatkan antar sesama gangster. Namun sayangnya maksud baik anggota polisi itu pun justru mendapat intimidasi dari sejumlah anggota gangster. Nampak dalam video itu terlihat seorang anggota polisi tengah dihajar habis-habisan oleh para anggota gangster. Mirisnya para pengendara motor yang melihat kejadian itu hanya bisa melihat sembari merekam aksi pengeroyokan itu. Akibat insiden pengeroyokan ini akhirnya Polrestabes Bandung pun berhasil meringkus para pelaku. Untuk saat ini Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengamankan sekaligus memenjarakan para pelaku. Bagaimana menurut pendapat kalian lor terkait dengan aksi teror para anggota gangster ini? Sudah seharusnya para anggota gangster ini layak untuk dibinasakan ya lor? Terima kasih telah menonton!